Jadi yang disebut kelompok bid'ah itu siapa? Dalam ilmu hukum fikih dan usul fikih, kelompok yang tidak memahami dalil, dalil yang disepakati, ataupun yang tidak disepakati. Itu secara hukum. Secara ilmu akidah, kelompok yang disebut ahli bid'ah itu adalah kelompok yang mengajarkan akidah yang tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ijmaq, Qiyas. Di Quran itu, setelah dikumpulkan dalil-dalilnya oleh para ulama, kemudian muncullah ilmu mengenai belajar sifat Allah. Diurang awam, kau susah memahami dalil Quran, disederhanakanlah, ada disebut sifat wajib, sifat mustahil, sifat jahis. Lai belajar itu enggak? Sifat wajib, dua puluh. Ya, sifat. Itu dari Quran semua itu. Dikumpulkan oleh Imam Abu Hassan Al-Ash'ari, dan itu dikumpulkan di akhir abad ketiga, di awal abad keempat, hijriyah, sampai kini abad lima belas masih bertahan di masjid-masjid. Di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren, tiba-tiba kawan mengatakan, belajar sifat dua puluh, bida'ah. Yang betul belajarnya pakai tauhid dan tigo, uluhiyah, rububiyah, asma'awas, sifat. Nah, nampak paling sedih, tamatan Al-Azhar. Di Al-Azhar diajarkan sifat dua puluh, tapi pulang kampung yang diajarkan, tigo, tauhid. Ambo yang mengajarkan sifat dua puluh, dianggapnya ahli bid'ah. Al-Razi itu ahli bid'ah, akidahnya jahmiah, majan sifat dua puluh. Berartinya sedang ingin mengatakan, guru-guruku di Al-Azhar adalah ulama yang sesat. Ya enak? Sebab di Al-Azhar orang pakai sifat dua puluh. Baca ya enak? Di Al-Azhar itu menggunakan kitab Al-Iktisad, karya imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Nasafiyu, macam-macam imam. Bahah, baru percaya. Di Al-Azhar itu diajarkan bermazhab. Kawan pulang, mengecehkan, enggak usah bermazhab. Berartinya sedang menyesatkan guru-gurunya yang bermazhab di Al-Azhar. Maka kita curiga. Jangan ente dulu main futsal doang di sana. Enggak pernah ngaji kalau sama Al-Azhar. Ambo ngeceh mereka banyak yang berang. Beranglah kalian. Kini kita taruh tarang selek. Dan tahan kita. Sudah banyak fitnah disebar. Sudah banyak fitnah disebar. Kini kita hitam putih. Tunjukkan kitab-kitab yang engkau pelajari di Al-Azhar. Lalu tunjukkan ajaran yang engkau ajarkan sekarang. Balaik. Kalau bahasa kasarnya pengkhianat terhadap Al-Azhar. Kalau antum enggak paham, mungkin saya masih mau lanjut lagi. Antum paham tidak? Yang penting akhidat al-sunnah antum paham tidak? Paham. Al-bidah enggak paham, enggak apa-apa. Tapi antum harus paham kalau ingin membantah. Baik, kita akan bahas tentang secara khusus Asyairah dan Maturidiyah. Tentang Asyairah. Akhidah. Al-Asyaairah. Al-Mutaakhirin. Akhidah. Asyaairah. Belakangan. Tadi abad ke-6 ke atas. Abad ke-5 ke atas. Tadi saya katakan. Yaitu. Al-Juaini. Al-Razi. Al-Amidi. Al-Iji. Tokoh-tokoh. Yang disebut dengan Munadhiru Al-Asyaairah. Yaitu tokoh-tokoh. Perintisnya Asyaairah. Yang meletakkan kaedah-kaedah tentang masalah sifat-sifat Allah SWT. Taib. Tadi kita jelaskan bahwasannya Asyaairah menetapkan sifat dengan logika. Dengan logika. Tapi kita bagi dulu. Mereka membagi sifat menjadi empat. Yang pertama mereka mengatakan sifat Nafsiyah. Yang kedua mereka mengatakan sifat Salbiyah. Yang ketiga mereka mengatakan Sifatul Ma'ani. Sifat-sifat Makna-makna. Kemudian yang terakhir mereka sebut As-sifat Al-Ma'nawiyah. Beda sifat-sifat ma'na dengan Sifat-sifat Maknawiyah. Yang disebut dengan Sifat Nafsiyah. Yaitu Sifat yang menunjukkan Nafs. Jiwa Zat Maksudnya Sifat Zat. Allah memiliki apa? Zat. Allah memiliki Zat. Kemudian mereka namakan Sifatul Ma'ani. Mereka gunakan Istilah Al-Ma'ani Terutama untuk Membantah Mu'tazilah. Membantah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah Mengatakan apa? Nama Allah Tanpa apa? Tanpa makna. Mu'tazilah yang Mengatakan Nama-nama Allah Tanpa makna. Tanpa Makna. Yaitu Tanpa Sifat. Kenapa Sifat-sifat Disebut Sifatul Ma'ani Karena ini Makna-makna Za'idah Anizzat Yaitu Ada makna-makna Selain makna Za'idah Sebut dengan Sifat makna-makna Maksudnya Sifat-sifat Yang menunjukkan Adanya Makna-makna Selain Za'idah Dan Sifatul Ma'ani Dinamakan Dinamakan juga Dinamakan juga Dinamakan juga Dengan Sifat Zatiyah Karena Dia Tidak Sifat-sifat Tersebut Karena Sifat-sifat Tersebut Tidak Tidak bisa terpisah Dari Zat Nah Sifat-sifat Inilah Sifat-sifat Inilah Yang ditetapkan Dengan Logika Yang mereka Tetapkan Dengan Logika Akal Semata Bagaimana Perhatikan sini Mereka melihat Alam Ada Alam Yang Megah Ya Alam Yang Megah Ini Menunjukkan Ada Kudrah Ya Alam Yang Megah Ini Menunjukkan Apa Menunjukkan Adanya Kudrah Adanya Kudrah Sang Pencipta Bagaimana Tidak Bagaimana Bisa Ada Alam Kecuali Ada Yang Maha Kuasa Yang Menciptakan Apa Alam Tersebut Maka Adanya Alam Semesta Yang Megah Ini Menunjukkan Ada Sifat Apa Kudrah Ini Sifat Yang Pertama Kemudian Ya Alam Yang Alam Yang Muhkam Ini Yang Muhkam Muhkam itu Maksudnya Rapi Hebat Tertata Rapi Teratur Dengan Canggih Misalnya Kalau botol Kita tutup Dengan Pas Namanya Ihkam Maksudnya Kokoh Yang kokoh Dan teratur Menunjukkan Yang Menciptakannya Pasti Berilmu Sang Pencipta Pasti Ber Ilmu Karena Kalau Tidak Punya ilmu Gimana Mau bikin Ini Semua Kalau Ada Alam Mencuran Menunjukkan Ada Kudrah Tapi Berarti Bahlul Ada Kemudian Bintang Tabrakan Ini Yang Bikin Hebat Sekali Pasti Punya Kekuatan Tapi Dia Bahlul Kenapa Bisa Tabrakan Tabrakan Misalnya Tapi Alam Begitu Canggih Mulai Teratur Masya Allah Ini Berarti Yang Menciptakan Pasti Punya Ilmu Ini Logika Faham Faham Sekarang Jadi Asyair Faham Yang Ketiga Sifat Yang Ketiga Yang Ketiga Adanya Perbedaan Atau Variasi Adanya Variasi Bentuk Variasi Waktu Kemunculan Maksudnya Waktu Kemunculan Maksudnya Variasi Bentuk Ada Hewan Ada Manusia Laki-laki Ada Perempuan Namanya Variasi Bentuk Variasi Kemunculan Ada Yang Muncul Lima Tahun Yang Lalu Ada Yang Lahir Seratus Tahun Yang Lalu Kemunculannya Beda-beda Faham Variasi Kemunculan Itu Menunjukkan Bahwa Pencipta Berkehendak Berkehendak Faham Karena Namanya maha hidup, cuma dua kemungkinan. Buta atau melihat. Tuli atau mendengar. Ya. Tuli atau mendengar. Berbicara atau tidak. Kata mereka, Tuhan yang maha hidup, yang sempurna, maka harus memiliki tiga sifat yang lain, yaitu apa? Asama, kemudian al, basar, kemudian al, maka jadilah tujuh sifat. Paham, bapak-bapak dan ibu-ibu? Lima, enam, tu, tujuh. Ini, kalau antum perdalam lagi, ini masalah ini nanti kita bahas suatu saat. Diprotes sama sebagian asyairah. Karena cara penetapannya dengan namanya logika didia. Tapi sudah anak gak usah bahas lah, nanti antum pusing. Udah, begini aja dulu. Paham sampai sini? Paham ya? Taib. Terakhir kita bahas sifat salbiya. Sifat salbiya itu apa? Adalah sifat-sifat yang ditafsirkan dengan penafian. dan sifat-sifat itu ada lima. Ada lima. Yaitu yang pertama, al-qidam. Maksudnya azali. Apa? Azali. Kemudian, al-baqa. Namanya apa? Abadi. Kemudian, mukhalah mukhalafatilil hawadis. Sudah apa nanti ya? Hawadis apa? Berbeda dengan apa? Makhluknya. Wih, Masya Allah. Kemudian, kiamuhu binafsihi. Artinya apa? Tegar dengan sendirinya. Tegar dengan sendirinya. Kemudian, al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah. Maksudnya, maha apa? Esa. Ini berapa? Ada tujuh juga ya? Ada lima. Satu. Dua. Tiga. Empat. Di. Lima. Kenapa disebut dengan sifat salbiyah? Karena ditafsirkan dengan penafian. Al-qidam maksudnya tidak didahului dengan awal. Dengan ketiadaan. Faham? Al-baqaw artinya tidak diakhiri dengan ketiadaan. Tidak diakhiri untuk menolak akhiriyati syait. Diakhiri dengan ketiadaan. Mukhalatul bil-hadis untuk apa? Agar tidak sama dengan makhluk. Tidak tasbih. Kiyamu bin nafsi agar tidak membutuhkan yang lain. Membutuhkan yang lain. Wahdaniyah yaitu agar tidak apa? Agar tidak berbilang. Makanya ini semua sifat-sifat. Disebut dengan sifat salbiyah karena ditafsirkan dengan apa? Dengan penafian. Faham? Faham atau tidak? Faham ya? Faham ya? Faham ya? Sudah dan belum? Belum. Sifat al-maknawiyah apa sifat al-maknawiyah? Sifat al-maknawiyah adalah penjelasan tentang sifatul ma'ani. penjelasan keterkaitan zat dengan sifat-sifat tadi sifat-sifat al-maknawi. Kata mereka tatkala contoh tatkala sifat ilmu menempati zat maka menimbulkan kondisi baru baru yaitu kondisi zat yang berilmu atau memiliki ilmu. Dari sini kita tahu bahwasannya sifat sifatul sifat apa ini? sifat al-maknawiyah itu penjelasan dari sifatul ma'ani. Maka dari sini ada tujuh sifat ada tujuh sifat sesuai dengan sifatul ma'ani yang tadi pertama apa? ilmu al-kudrah berarti kaunuhu kodiran kaunuhu apa? ka diran yang artinya kondisinya yang memiliki kudrah yang kedua kaunuhu aliman kondisinya zat yang memiliki apa? ilmu yang ketiga kaunuhu apa? muridan yaitu kondisi zat yang memiliki apa? kehendak ini semua kondisi-kondisi kemudian apa? kaunuhu hayyan kondisinya yang maha hidup kemudian kaunuhu samian kondisinya yang maha mendengar kaunuhu basiran kemudian kaunuhu mutakelliman berbicara kita hitung lagi ada berapa ini? satu dua tiga empat lima enam tu tujuh lihat ini sama antum ini satu sekarang kita total sifat nafsi ada berapa? satu sifat selbi ada berapa? satu tambah lima berapa? enam sifat ma'ani ada berapa? tujuh enam tambah tujuh? tiga belas kenapa tiga belas? ada yang menolak ini ini apa yang dibahas katanya? ini khilaf diantara mereka ada yang mengatakan kita tetapkan diantaranya sebagian ulama asyairah sebagian mengatakan tidak kita tetapkan seperti abu lhasan asyairah tidak perlu kita tetapkan ini karena ini mirip dengan ahwal abi hashim seperti tokoh mu'atazilah maka mereka tolak mereka bilang sifat cuma tiga belas faham? sebagian ulama asyairah mengatakan kita tetapkan yang ini karena ini menjelaskan ini kenapa mereka tetapkan ini? untuk membantah mu'atazilah untuk membantah mu'atazilah mereka menetapkan sifat ini untuk membantah mu'atazilah sebagai penjelasan dari sifat ini maka tambah lagi tujuh menjadi berapa? tiga belas tambah tujuh? dua puluh maka itulah sifat apa? dua puluh sebenarnya sifat itu semua hanya tujuh doang ini saja intinya ini saja intinya paham? yang lainnya ini hanya menjelaskan ini paham? jadi makanya kita dapat istilah mereka hanya tetapkan sifat tujuh ya betul cuma ini doang yang lain hanya apa? penjelasan paham? kalau kita sifat banyak ahlus sunnah setiap nama mengandung apa? sifat setiap nama mengandung sifat kalau gak ada sifatnya ngapain Allah dinamakan dengan nama tersebut pahamkah antum? mudah-mudahan antum paham kenapa bisa dua puluh kenapa bisa tiga belas paham? kenapa ada tujuh yang bilang tujuh kenapa ada yang bilang tiga belas kenapa ada yang bilang dua puluh paham tidak? intinya cuma berapa? tujuh taib kalau sudah hapus